Sorotan selanjutnya saudara, Polda Jawa Tengah menahan anggotanya yang diduga menembak tiga siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan. Pelaku yaitu Aib Daer yang merupakan anggota Sat Narkoba, Polres Tabes, Semarang, kini dalam pemeriksaan propam Polda Jawa Tengah. Aib Daer akan menjalani proses sidang etik karena diduga menyalahi prosedur penggunaan senjata api atau tindakan berlebihan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Penyelidikan yang persatuan tentunya akan menjalani proses sidang yang harus dilakukan karena yang persatuan telah melakukan kegiatan atau tindakan excessive inspection. Kasus menembakan tiga siswa SMK di Jawa Tengah oleh Oknum Polisi masih terus bergulir. Oknum Polisi yang menembak korban kini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, Polres Tabes, Semarang telah menggelar prarekonstruksi di tiga lokasi pada selasa lalu. Polisi menghadirkan empat tersangka kasus tawuran dari dua kelompok berbeda di Jalan Simungan Raya, Semarang. Prarekonstruksi digelar sebagai langkah guna memperjelas kasus penembakan yang menyebabkan satu dari tiga siswa yang ditembak tewas. Kurang lebih ada tiga lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan maksudnya berkumpul mereka ada adu ya, adu visi, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar. Dan itu prarek untuk pemahaman penyidik dan juga untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan nantinya. Hasil penyelidikan sementara, penembakan terjadi sebanyak dua kali. Satu tembakan mengenai korban yang meninggal dunia, dan tembakan kedua menyerempet dada serta tangan dua remaja lainnya. Ya, duduk kali tiga. Jadi ada dua kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai, ini apa namanya, kesepulat sementara. Ini kemungkinan akan berkembang ya. Seorang siswa salah satu SMK negeri di Semarang, Jawa Tengah, tewas tertembak oleh Okdum Aparat Borustab Semarang, Jawa Tengah. Insiden terjadi di Jalan Candi, Kota Semarang pada Sabtu 23 November 2024, pukul 1 dini hari. Polisi disebut berupaya melerai aksi tawuran, namun mendapat penyerangan hingga terjadi penembakan. Tim Dukutan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah